Halo, selamat datang di Kongkong Unite TV. Hunggari 1, Perancis 1. What a game. Menurut gue ini game yang sangat menarik sekali dan seru untuk ditonton ya. Ketimbang Inggris-Skotlandia kemarin. Ya, itu sih katro abis katro ini. Walaupun tetap Perancis sebagai unggulan mendominasi dan juga menyerang terus ya. Tapi Hunggari sebagai tuan rumah ya di pertandingan ini tuh sama sekali. Gak kendor semangatnya. Semangat 45. Seru banget menanginya men. Mereka menangnya bertahan ya. Jelas bertahan tapi gak parkir bes banget karena mereka masih mau nyerang gitu. Mereka masih pengen coba nyuri point, nyuri angka gitu melawan Perancis. Jadi menarik lah. Ya, apalagi gila itu stadion penuh kali. Gila juga ya tuan. Selama ini nonton, yang gue tonton ya. Itu jarang banget sepenuh itu. Ini bener-bener penuh. Kayaknya sih udah full house gitu ya. Penontonnya banyak banget ya. Jelas itu Hunggari, hampir Hunggari semua. Cuman ya gitu. Hunggari walaupun main bertahan, tetap semangatnya 45 dan juga mereka pengen nyuri point ya. Kelihatan banget. Dan sangat efektif. Kalau mereka megang bola, mereka mau coba menambang serangan, pasti lumayan berbahaya gitu. Ada bahaya-bahayanya lah. Apalagi counter-counter mereka yang cukup cepat ya. Kalau Kimbepe itu mainnya gak bagus hari ini, itu sih udah bisa goal lagi gitu loh. Bener gak? Jadi Hunggari, gue harus ancungin jempol ya. Gimanapun juga harus ancungin jempol. Karena gak gampang ketemu Perancis, tapi mereka berani main seperti itu ya. Oke lah mereka main 3-5. Mereka main 3-5-2 kalau salahkan ya. Kalau 3-5-2 gampang banget lah. Jadi 5-3-2. Bener gak? Jadi dia langsung turun aja gitu loh wingannya jadi wingback. Bener gak? Jadi kelihatan banget dengan formasi seperti itu, mereka gampang transisi dalam menyerang, dalam counter. Bukan menyerang ya, dalam counter ataupun dalam defense ya. Tapi gimana pun juga, ya kualitas pemainnya gak banyak. Yang bagus, gak ada yang bagus. Kalau gak salah yang bagus dari Hunggari cuma main nomor berapa ya. Ntar gue liat yang up, bentar ya. Hunggari nomor 15 ini lumayan ya. Kayak John McGinn nih orang, dimana-mana ada nih orang. Nomor 5 lumayan ya. Karena dia cukup bantu nyerang juga sama nomor 20. Sebenernya lumayan. Tapi finishingnya Castro, dia cukup gesit dan cukup banyak nge-force defendernya Prancis untuk melakukan foul gitu ya. Jadi lumayan nih orang. Tapi ya gitulah, tetap aja kualitasnya belum top-top banget sih. Kayaknya sih enggak lah kalau gue bilang. Cuman ya lumayan lah. Jadi kayaknya itu doang sih. Nomor 15, nomor 20 sama nomor 5 yang menurut gue paling dominan ya. Dan juga keepernya lah. Itu ada berapa kali ya. 2-3 kali dia adalah save yang lumayan krusial ya. Jadi goalnya si Viola ini dari counter ya. Seingat gue ya. Jadi passing yang brilliant dari siapa itu ya. Dari tengah terus passing. Tapi for run, 1-2 lah kayak kombinasi gitu. 1-2 terus for run gak bisa ngejar gitu. Tapi kalau orang mau coba tackle pun kan udah masuk kotak penalti bahaya. Dan juga Loris gak bisa nge-save bolanya. Jadi goalnya seperti itu. Goalnya dari kalau untuk goalnya Prancis menurut gue sih ada faktor hoki dan juga ada faktor defensive blunder. Ya itu kan merawal dari free kick-nya Hungari ya. Free kick-nya Hungari mereka terlalu kilaf ya. Terlalu kilaf. Jadi mereka kalau gak salah ada 8 orang maju gitu. Jadi tinggal sisanya 2 center back. Gue gak tau itu center back atau bukan ya. Tapi yang 2 pemain Hungari di belakang. Ya akhirnya kena counter ya kan. Hugo Loris dapet bolanya dari free kick Hungari itu. Langsung long ball ke depan. Long ball ke depan sebenernya gak masalah. Ada 2 orang itu kan. Tapi masalahnya begonya dia. Itu long ball gak langsung dibuang. Malah dibiarkan mantul dulu ke tanah. Ya kan mantul ke tanah kan gak tau bolanya ke arah kemana. Apalagi ada Mbappe. Ya udah mereka akhirnya kocar katir. Beneran ya kocar katir sebenernya pun itu mereka udah. Walaupun mereka gak dapet ya clearance bola long ballnya Loris. Tapi sebenernya mereka udah mundur semua gitu. Cuman ya crossing-annya Mbappe. Kena dikit sama center back-nya si Hungari ya kan. Tapi bolanya itu malah kena di Griezmann. Akhirnya Griezmann nembak gitu. Kalau di luar dari itu sebenernya sih gue bilang. Ya. Golnya sih rada hoki ya. Sedikit rada hoki lah gue bilang. Tapi ya gimana pun juga. Layak lah Prancis nge-goolin ya gimana. Walaupun kualitas finishingnya katro banget hari ini Prancis. Tapi mereka banyak kesempatan yang bagus juga. Bukannya gak sama sekali. Bukannya kayak Inggris kemain-main. Yang bingung mau ngapain ya. Untuk distribusi bola masuk ke kotak pinati. Yang bingung mau ngapain ya. Kalau kita lihat. Kita lihat statistik sebentar. Statistiknya aja kita bisa lihat tuh. Hungari 3 on target. Mereka cuma 4 dari 10 nyoba ya. Bisa kelihatan kan bener gak. Itu kantornya minta abis. Kantornya minta ampun. Finishingnya si Prancis hari ini. Mbappé lah, Griezmann lah itu. Aduh. Mbappé juga sama. Ya itu Mbappé ada 2 kali header sama 2 kali shooting juga. Kalau gak salah itu pada off target semua ya. Satu doang yang on target kalau gak salah ya Mbappé ya. Gue lupa. Yang Benzema pun juga sama. Kayaknya gak ada yang on target sama sekali Benzema. Jadi lumayan ancur lah ibaratnya. Ya. Lumayan ancur. Kan kita lihat nih ya. Mbappé, Benzema, Griezmann. Bener-bener 3. 3 penyerangnya lah ya beneran. Itu gak banget hari ini. Bener-bener gak banget. Ya. Seperti yang gue bilang kalau Hungari ya jelas nomor 15. Nomor 5, nomor 20 sama nomor 1. Yang menurut gue lumayan. Ya sama skippernya yang menurut gue performanya cukup bagus ya. Oke. Dari ini Loris. Lumayan. Bukannya enggak ya. Karena dia ada juga nyelamatin. Ya gak banyak sih. Tapi tetep aja. Ya sangat berbahaya lah ya. Itu counter attack-nya Hungari. Ya bener-bener kayak counter attack-nya Manchester United. Sangat cepat. Dan juga ya efisien gitu loh bener gak. Pavard mainnya jelek banget hari ini. Gue gak ngerti kenapa dia dimainin sampai akhir. Ya. Ini orang. Aduh kalau dibanding Digné. Menurut gue Digné mainnya lebih bagus lagi ya. Lukas Digné. Digné ini. Apa ya. Crossing-nya lebih akurat. Babak pertama sih bagus ya. Babak kedua dia rada. Rada kena pressing dikit deh. Tapi menurut gue sih Digné mainnya lebih bagus dari Pavard. Kim Beppe mainnya bagus ya. Jelas kalau gak ada Kim Beppe. Counter-counter cepatnya si Hungari itu kewalahan lah gitu loh. Bisa kewalahan ya. Kim Beppe sangat strong hari ini. Ferran oke ya. Karena gimana pun juga itu. Goalnya Hungari itu ada sedikit ambil andirnya Ferran. Midfield-nya gimana? Rabiot gak kelihatan ya. Jujur aja ada yang ngeliatnya Rabiot. Gak sih dia dimana? Kok sih gak jarang ngeliat dia? Ya gue udah sih layak banget diganti Rabiot. Nah ini yang gue kaget. Kante dan Pogba. Kenapa Pogba diganti? Kalau menurut gue Pogba ini mainnya bagus. Bahkan sedikit lebih bagus dari Kante ya. Kalau gue bilang. Kante. Ya Pogba diganti sama siapa ya? Toliso ya. Siapa tuh Toliso? Corentin Toliso bener gak? Jadi gue gak ngerti sih kenapa Pogba diganti. Apakah adanya mau istirahatin Pogba atau apa. Gue gak tau. Yang pasti Pogba mainnya menurut gue sih. Ya salah satu yang terbagus juga di Fransis ya. Tiga attacker yang kok gue bilang sih gak gimana banget ya. Griezmann, Benzema, Mbappe. Walaupun Griezmann ngegolein. Tetap aja gue gak melihat dia banyak impactnya hari ini. Ya shooting pun banyak yang off target. Mbappe juga sama. Walaupun speednya cepat. Ya walaupun dia bener-bener menyulitkan. Defendernya Hungari. Tetap aja finishingnya juga katro hari ini. Benzema apalagi. Jadi tiga orang ini menegosi ya cukup lemah lah hari ini ya. Lemah-lemahnya mereka gimana pun juga tetap. Ya kualitasnya tetap ada gitu. Bukan nyangka. Ya sorry aja. Emang itu faktanya gitu ya. Jadi sekarang yang gue masih ngomongin dari formasi ini. Mereka pakai 4-3-1-2 lagi ya. Kaget sih. Kayaknya biasanya mereka 4-2-3-1. Sekarang mereka pakai 4-3-1-2. Gak pakai winger. Kalau menurut gue sih kenapa begitu gitu. Bener gak? Mbappe bisa jadi winger. Mereka ada Kingsley Coman bener gak sih? Sama si Dembele. Bener gak jadi winger. Winger-nya banyak yang bagus. Kenapa mereka gak pakai 4-2-3-1 yang udah terbukti gitu loh. Bagus gitu loh sama mereka gitu loh. Ini gue masih gak ngerti. Dia sekarang main 4-3-1-2. Ya gitu lah. Hari ini sih bukannya main jelek ya. Tetap aja. Tapi emang finishingnya aja menurut gue sih gak. Yang mengecewakan lah yang bikin mereka seri gitu loh. Hoki itu goal tuh. Hoki itu goal. Kalau enggak tuh gak ada yang goal tuh mereka tuh. Paling itu aja misalnya di umum dari pertandingan ini. Jujur gue walaupun hungari serang terus gue enjoy banget. Seru banget nonton ini. Walaupun gue netral ya. Gue ada tapi tali. Tapi seru banget nonton ini ya. Ketimbang kemarin ya. Ketimbang tadi pagi. Sorry. Inggris lawan Scotland. Aduh ngantuk banget nonton. Ini sih seru ya. Ntar malam jam 11 ya. Ini gue bikin jam 10 lewat 10. Jam 11 ada Portugal-Jerman. Ya kemungkinan gue nonton besok ya replaynya. Karena ya gue cuman ngikutin tiga lah di Euro ini. Perancis, Inggris, sama Itali ya. Itali jagoan gue. Cuman itu aja yang gue ikutin. Ya mungkin gue nonton juga sedikit Portugal ya. Karena ada Bruno itu doang. Tapi kita lihat lah. Karena bakal seru juga nih. Berarti kan 4 Perancis, Portugal, 3. 3 bener gak ya. Hunggari 1. Nah ini seru sih. Bakal seru sih. Kalau apalagi kalau Jerman menang. Ini bakal seru nih grup. Grup nerakanya bakal seru ya. Oke sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.